Intro Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih Sore ini Kami boleh datang Ke rumah Tuhan Untuk CMC Tolong kami Agar rajin Dan setia Setiap hari Jumat Datang Untuk belajar Firman Tuhan Ampuni kami Atas semua Dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kita akan mulai CMC kita Dengan lagu yang pertama Mars CMC Sudah bisa lagu ini semuanya? Sudah ya? Nyanyi dengan keras Yesus cinta padaku CMC mengajarku Ku mau cinta padanya Serta taat perintahnya Yesus Tuhan ku Yesus cintaku Yesus tuntun ku Belajar firmannya Kita mau nyanyi satu kali lagi ya Yesus cinta padaku Yesus cinta padaku Si Rensi mengajarku Ku mau cinta padanya Serta taat perintahnya Serta taat perintahnya Yesus Tuhan ku Yesus cinta padaku Yesus tuntun ku Belajar firmannya Selanjutnya kita mau nyanyi lagu yang sudah familiar dengan kita He's able Oke Bisa semuanya? Kita coba dulu ya Sekali lagi He's able He's able I know He's able I know My Lord Is able To carry me through He healed He healed the broken hearted And set the captive free He made the lamb to walk again And caused the blind to see Oh yes He's able He's able I know He's able I know My Lord Is able To carry me through Oke Kita coba Dengan peragaannya Silahkan berdiri Jangan malu-malu Oke silahkan berdiri Ayu tidak apa-apa Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri spirit Silahkan berdiri Silahkan berdiri Silahkan berdiri trails Oh yes Silahkan berdiri Oke kita coba nyanyi dulu ya, coba kita nyanyi, peragaannya hafal, lagunya hafal tidak? Benar, oke nyanyi ya, coba nyanyi lagunya yang keras, peragaannya nanti dulu, coba nyanyi dulu, yang keras nyanyinya. Oke, coba nyanyi. He hidup open up earth, and set the captive free, he made the land to walk again, and caused the blind to see, oh yes, he's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. Oke kita nyanyi dengan peragaannya, dengan suara yang sama seperti yang tadi, oke. Oke siap. He's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He heals the broken hearted, and set the captive free, he made the land to walk again, and caused the blind to see, oh yes, he's able, he's able. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. Oke bagus, silahkan duduk. Oke lagu ini sudah hafal? Hanya satu jalan ke surga. Oke bisa ya? Oke yang bisa nyanyi lebih keras, kita coba. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Bahasa Inggrisnya. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. One way to reach those partly mentioned, Yesus is the only way. No way, no way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. Lihat ya kalau kata, Yesus is the only way. Lihat ya kalau kata de, dia ketemu o di depannya, dia jadi di bacanya. Oke, Yesus is the only way. Lagi bawahnya. One way to reach those partly mentioned, Yesus is the only way. No other way, no other way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. Oke, coba ya, kita nyanyi pelan aja. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. No other way, no other way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven, Yesus is the only way. Kita nyanyi bahasa Indonesia ya, nanti ya Inggrisnya lain kali kita belajar lagi. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tuhan Yesus bilang, hanya ada satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tuhan Yesus bilang, apa firman Tuhan bilang di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan Yesus, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Oke kita baca satu kali lagi yang bahasa Indonesia. Satu, dua, tiga. Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Coba yang bahasa Inggris bisa, kita coba sama-sama ya. Satu, dua, tiga. John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Kita coba satu kali lagi ya, ya Inggris. Buka suaranya, satu, dua, tiga. John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Oke, lain kali kita belajar lagi. Oke, nah sekarang kita akan ke kelas masing-masing. Kelas tiga dan empat akan ke kelas K2. Halo, selamat sore semuanya. Nggak makan sore pasti. Selamat sore semuanya. Sore. Gitu dong, mentang-mentang cuaca kayak begini, kalian udah ngantuk ya. Jangan, harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Oke, close your eyes, hands together and bow your head. Let's pray, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini, cuaca yang sejuk. Yang kau berikan kepada kami, kami dapat datang untuk bersih MC. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat kami ukir, dapat kami ingat, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sejak. Pertanyaannya, kenapa si MC ini dimulai dengan doa? Kenapa Lauserudi mulai mengajar dengan berdoa dulu? Kenapa? Supaya kita dipimpin oleh Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Bapak di surga, supaya kita dipimpin oleh Tuhan, kita bukan hanya mendengar, tetapi yang tadi Lauser bilang, menyimpan firman Tuhan dalam jantung kita, dan kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang, hari ini kita mau belajar tentang doa. Apa itu doa? Doa itu kita berbicara, kita berkomunikasi dengan Bapak di surga. Dengan Bapak di surga, Bapak di surga. Nah kalau kita berkomunikasi dengan yang Bapak di surga, berarti kita harus penuh hikmat, dan penuh rendah hati dalam berdoa. Rendah hati dalam berdoa? Berdoa. Ada orang ya, berdoa dia seperti mendikte Tuhan. Tahu dikte enggak? Saya begini, Tuhan saya minta ini, ini, ini. Kau sembuhkanlah. Seperti kamu memerintah tuh. Jangan seperti memerintah Tuhan. Jangan kita bilang, kami minta. Kami, kalau dalam bahasa Haka, hamnyi, hamnyi, itu seperti menyuruh-nyuruh perintah. Enggak. Ngai teusakiu nia. Apa artinya? Kami memohon. Nah itu pada betul. Jangan seperti menyuruh-nyuruh Tuhan. Enggak. Tuhan itu siapa? Kamu. Tuhan itu adalah Bapak di surga. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita main suruh-suruh. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia. Kalau tidak. Segala macam, ini itulah yang kita bilang sama Tuhan. Nah ini yang tak boleh. Artinya apa? Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan. Makanya kita pakai kira-kiranya. Nah itu yang penting dalam berdoa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah kita berbicara. Penting kita berkomunikasi. Karena apa anak-anak? Kalau di rumah jarang komunikasi, kamu tahu enggak? Misalnya orang tua kamu lagi sakit. Ataupun orang tua kamu lagi sedih. Ataupun abang kamu, kakak kamu lagi sedih. Atau apa? Kalau kita enggak komunikasi, kita tahu enggak sih? Enggak. Enggak tahu. Makanya kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Agar kita tahu kehendak itu Tuhan. Maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Nah akhir-akhir ini, karena gadget. Karena handphone. Bisa-bisa orang satu rumah itu ketemu jarang ngomong. Jarang ngomong? Ngomong. Lalu saya pernah melihat satu gambar. Jadi begini. Orang janjian nih. Eh, kita ntar malam nongkrong di cafe ini yuk. Kita hangout bareng. Tahu kan? Kita hangout bareng yuk. Oke. Semuanya sudah hangout bareng. Duduk di meja. Sekali duduk di meja, kira-kira ada ngobrol enggak? Eh, maaf. Duduk di kursi. Duduk di kursi. Oke. Nah, kira-kira kalau anak-anak zaman sekarang, kalau hangout bersama, duduk di kursi, apa yang pertama-tama dia keluarkan? Ha, hafal semua. Hebat. Oke. Hebat. Sering. Berarti sering nih, sering nih. Oke. Nah. Kalau sudah keluar HP, saling-saling pencet HP, kira-kira ada ngomong enggak? Enggak ada. Paling-paling ngomong sendi, kalau main game kan? Eh, kenapa ya kamu ini? Nah, inilah. Dan, kadang-kadang, satu keluarga, kalau di meja makan, mereka enggak ngomong. Sebelum makan, kan Tuhan bilang, sebelum makan berdoa? Ini enggak. Sebelum makan, keluarkan handphone. Udah keluar handphone, berdoa, buru-buru. Bapak disuluh, terima kasih makan. Amin. Makan. Udah selesai makan? Keluarkan handphone. Tak ngomong sama sekali, sama sesama satu keluarga. Ada seperti itu loh. Makanya, Tuhan bilang, akhir zaman ini, kasih orang semakin dingin. Kenapa? Karena lebih ke handphone. Lebih ke apa? Handphone. Semuanya handphone. Tidak komunikasi. Ya. Nah, sekarang makanya hari ini, Lawse ingin kalian belajar tentang komunikasi kita. Terutama, komunikasi kita kepada Bapak di sorga. Dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Doa. Nah. Jadi, kita lihat di sini. Coba buka Matius 7, pasal 7, ayat 7. Sampai 11. Matius 7, pasal 7. Matius 7, ayat 7. Sampai 11. Nah, tentang hal pengabulan doa. Nah, sekarang Lawse akan bacakan untuk kita semua. Hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintunya akan dibukakan. Adakah seorang darimu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta. Nah, sekarang Tuhan Yesus memberikan kita tiga sikap iman. Apa anak-anak? Tiga sikap iman. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta kita untuk mencari. Cari. Yang kedua, yaitu... Oke, minta dulu. Minta dulu ya. Minta. Cari. Yang ketiga, ketok. Jadi, ada tiga sikap iman yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, meminta. Jadi, kalau orang yang meminta itu, biasanya orang yang tidak punya. Atau yang kekurangan. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai manusia pada umumnya. Kita minta apa sih dari Tuhan? Minta apa? Saya mau tanya kepada Randy. Kamu minta apa dari Tuhan? Minta apa dulu? Sehat selalu. Oke, enggak apa. Coba saya tanya... Siapa yang di depanmu itu? Chelsea. Apa yang kau minta dari Tuhan? Sama. Oke. Minta kesehatan juga. Kalau misalnya... Yang di belakang sekali, siapa namanya itu? Minta apa dari Tuhan, Alfian? Hah? Minta kelayang. Minta uang? Oke. Sekarang, lau saya kasih tahu. Yang pertama, yang harus di dalam diri kita, kita harus minta belas kasihan dari Tuhan. Apa? Minta belas kasih? Karena kita ini orang yang menyedihkan. Kita ini orang yang menyedih? Kenapa menyedihkan? Tadi pagi, sekitar jam 10, lau saya terima WA dari kakak iparnya lau saya anak. Dia bilang, Kuchong katanya. Dia panggil lau saya Kuchong. Kuchong, mama sudah meninggal. Lau saya kaget. Eh bukan kaget. Lau saya terduduk sejenak. Dan lau saya mengeluarkan air mata. Inilah manusia. Hidup kita penuh dengan kesedihan. Apa? Kesedih? Makanya kita minta belas kasihan. Lalu, cecenya lau saya ANA WA ke lau saya Rudi. Rud katanya. Dia panggilkan, saya akan menurutkan. Mama sudah pergi. Saya bilang, saya sudah punya firasat. Dia akan pergi. Oke, lau saya pun duduk. Terdiam sebentar. Keluarkan air mata. Inilah hidup manusia. Begitu menyedihkan. Jadi, kalau untuk kita yang tidak percaya Yesus. Gimana? Kalau kita mati. Menyedih. Akan dilempar ke neraka. Di neraka itu, dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam Markus pasal 9 mengatakan. Bahwa di neraka, apinya tidak padam. Ulatnya tidak mati. Itu menggambarkan penderitaan yang begitu menyengsarakan. Inilah. Air hidup manusia. Kalau kita pikir, kita dilahirkan di dunia. Kalau pas kita meninggal, ada pun yang nangis. Pastikan. Mama, kenapa pergi? Gitu kan? Kan gitu. Datang dengan tangis, pulang dengan tak. Nangis. Kalau itulah hidup orang yang tidak percaya Yesus. Ya, datang dengan tangis, pulang dengan tangis. Menyedihkan. Makanya kita perlu minta belas kasihan Tuhan. Untuk mengasihi kita. Kita ini harus mengaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan ampunilah saya. Berbelas kasihanlah kepada saya. Karena saya apa? Orang berdoa? Orang berdosa. Ingat nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sudah dikutuk oleh Tuhan. Bahwa kutuk yang kelima, dari tanah kembali ke tanah. Enggak ada yang perlu dibanggakan dari kita. Kamu bangga kenapa? Ya saya cantik, bangga. Ya saya ganteng, bangga. Ya saya kaya, bangga. Ya anak saya hebat sekolah, bangga. Bapak saya, orang hebat, bangga. Saya punya karir, jadi direktur, bangga. Nah bangga. Apa sebenarnya tidak harus perlu dibangga? Yang kamu perlu banggakan, bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu sudah percaya dengan Tuhan ya? Tuhan Yesus karena apa yang perlu dibanggakan? Bahwa nanti kita mempunyai bagian dalam kerajaan sorga. Itu yang perlu kita banggakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ingat, manusia sekalah lahir dari bayi, batita, balita. Anak-anak, remaja, pemuda, parubaya, tua, apa nih? Koit. Ma? Mati. Sangat tidak ada artinya kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus. Makanya kita disuruh apa? Minta apa? Belas kasihan Tuhan. Kamu jangan bilang aku sekarang sehat. Aku tak perlu Tuhan. Ada orang yang mati mendadak loh. Seperti siapa? Tahu enggak yang mati mendadak? Lahu seana mati mendadak. Telepon. Di tengah telepon loh. Masih senang-senang. Eh, nebefuno katanya. Saya sudah mau pingsan. Langsung enggak ada. Mati mendadak. Oleh karena itu kita harus minta belas kasihan Tuhan. Minta Tuhan ampuni dosa kita. Kalau kita tidak minta ampun dosa, kita mati bawa dosa. Di mana tempat kita? Neraka? Neraka. Nah yang kedua, sekarang Tuhan suruh kita mencari. Cari apa sih? Hah? Cari apa nih? Terucuan. Cari cuan ya. Hah? Apa? Nah, orang sekarang ya banyak cari cuan. Cari cuan dengan cara yang tak baik. Masih ingat? Siapa yang main, aku langsung lupa tuh yang kena tangkap kemarin tuh. Yang kalau dia beli, beli mobil yang miliar katanya. Murah banget katanya. Siapa namanya? Indra Keynes. Pinter. Berarti dia update. Oke. Indra Keynes. Oh dia tiap hari minta cari cuan. Tapi dengan cara yang curang, tidak baik. Cari ini, 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 ini. Di dunia ini memang, tanpa uang kita gak bisa apa-apa. Kalau kamu ke, misalnya ke tempat wisata, kamu gak ada uang masuk WC. Bisa gak? Dua ribu, dua ribu, apa? Dua ribu. Baru bisa masuk WC. Itu perlu. Tapi Tuhan cari apa? Suruh kita cari apa dulu? Sesuai dengan Chelsea bilang. Apa tadi? Carilah dahulu kerajaan A, Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6.33. Nah, baru dia akan bacakan Matius 6.33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kamu disuruh cari Tuhan dulu. Disuruh cari Tuhan dulu. Kalau kamu gak cari Tuhan dulu, ya. Kamu cari yang lain dalam hidup kamu, dalam jadi aparatus hidup kamu, maka kamu akan salah jalan. Ya. Anak-anak ya. Ingat. Usia kalian ini, usia yang mau menginjaki masa remaja. Ya. Masa remaja ini, kalian harus memutuskan dalam kehidupan kalian. Apa sih yang kalian cari dalam dunia ini? Cari dulu kerajaan Allah. Seperti apa? Dikatakan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Jangan pikiran kamu, kamu pengen jadi orang sukses. Tidak salah, betul. Tidak salah, betul. Mana ada orang yang menjadi orang miskin, kan? Tidak salah. Mau jadi orang kaya? Betul. Tidak apa-apa. Mau jadi artis? Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan lupakan Tuhan. Artinya apa? Menomor satukan Tuhan, makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Nomor satu adalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu kasih nomor kesekian, sekian, sekian, maka hidupmu payah. Apa? Payah. Oke, sekarang yang ketiga. Ketoklah. Biasanya kalau orang mau masuk itu mengetok. Betul enggak? Betul. Nah, sekarang Tuhan bilang mengetok. Apa sih yang diketok? Seperti Tuhan Yesus beri. Tuhan Yesus apa? Katakan apa? Tuhan Yesus katakan, kalau misalnya hidupmu sekarang, ya. Sedang kaca-kacaunya, kamu masih enggak tahu arah hidup kamu. Ketika ada orang kabarkan injil kepada kamu. Kamu harus membuka pintu hati kamu. Menerima Tuhan, ya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juhu selamat. Maka pintu surga sudah dibukakan untukmu. Nah, inilah yang Tuhan maksudkan tiga sikap iman yang harus ada pada manusia. Kalau dia mau selah selamat. Kalau mau masuk surga. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan. Nah, dikatakan karena setiap orang yang meminta akan menerima. Nah, kalau kamu minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kamu belas kasihan. Tuhan akan berbelas kasihan kepadamu. Sekarang, contohnya. Kalau tanpa belas kasihan Tuhan, kita tak dapat sampai di sini. Itu belas kasihan Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan enggak belas kasihan, kamu bisa enggak sampai di sini? Bisa-bisa tengah jalan kamu... Tabrakan. Ataupun misalnya angin ribut. Tiba-tiba pohon. Nimpa kamu. Gimana? Kamu meninggal dunia. Itulah artinya kita harus minta belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kamu mencari, kamu akan mendapat. Nah, sekarang yang kedua. Tadi minta, kamu akan mendapat. Nah, kamu mencari dulu. Kamu akan menemukan. Cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu rajin-rajin tetang ke gereja. Rajin-rajin dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan waktu lause sampaikan firman Tuhan, kalian pun ngomong sana-sini. Itu tidak baik, anak-anak. Kalian harus apa? Harus benar-benar haus akan firman Tuhan. Kalau kamu haus firman Tuhan, maka kamu akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kamu suka ke gereja buat apa sih? Ada yang ke gereja hanya untuk main-main. Tidak bagus. Ke gereja untuk mencari kerajaan Allah. Mencari kebenaran firman Tuhan. Kan untuk main-main. Ada waktunya untuk main-main. Banyak kok. Kan disini berapa jam aja sih? Pengen kurang lebih ya? Satu jam, satu jam lebih. Dua jam lah. Di plus sama jemput kan? Sama antar kan? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya, Setelah itu kan ada waktu untuk main. Ya, jangan di gereja datang hanya untuk main. Pulang dengan tangan kosong. Tidak dapat apa-apa. Percuma. Percuma kamu ke gereja hanya untuk memanaskan bangku gereja. Datang tidak dapat apa-apa. Makanya kalau kamu datang ke gereja, Sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang yang utama itu. Dia yang utama. Setelah itu, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Kalau kamu cari Tuhan dahulu, Maka yang lain akan Tuhan tambahkan. Tuhan tambah? Tambahkan. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, Yang lain akan Tuhan tambahkan. Nah, sekarang yang dikatakan lagi, Ketoklah. Maka pintu dibukakan. Tuhan sekarang bertanya, Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Orang dunia tahu yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Orang dunia tahu. Pasti misalnya kalian kalau minta sama papa kalian, Misalnya kalian minta uang jajan, Sebagian besar pasti akan dikasih. Ada enggak? Ya udahlah kamu enggak usah jajan dulu lah. Enggak seperti itu kan? Biasanya dikasih. Nah sekarang, Apalagi Bapak kita di surga yang sangat mengasih kita. Kamu tahu enggak sih kenapa Lalu sebilang Allah begitu mengasih kita? Yohanes 3.16 apa? Karena Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia mengarunikan putra yang tunggal, Supaya setiap orang yang binasa, Setiap orang yang bersama-sama tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah itu sangat mengasih kita, Dia berikan putra tunggalnya. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Itu bukti yang paling otentik, Yang paling asli, Yang paling genuine orang bilang, Allah sangat mengasih kita. Kalau kamu berarti, Dia sangat mengasih kita, Maka, Kalau kita minta, Dia akan beri, Dia akan kasih. Nah sekarang yang kita lihat, Setelah itu, Atau, Memberi ular kepada, Jika ia meminta ikan. Allah itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang berbahaya untuk kita. Tidak mungkin. Ular itu berbahaya bukan? Berbahaya. Kalau kita misalnya, Minta ikan, Ada dua kemungkinan. Untuk dipelihara, Atau untuk dimakan kan? Nah, Itu untuk kebaikan ki? Tidak mungkin Tuhan berikan ular, Yang, Melilit kita, Atau bisa membahayakan kita. Artinya, Tidak mungkin Tuhan, Membahayakan nyawamu. Tuhan itu melindungi kita semua. Oke? Kalau kamu ke gereja, Kamu sungguh-sungguh datang, Kepada Tuhan, Dengarkan firman Tuhan baik-baik, Maka Tuhan akan menuntun hidupmu, Sehingga kamu menjadi orang yang apa? Jempolan. Apa? Jempolan. Apa itu jempolan? Orang yang bagus, Seorang yang baik. Baik untuk Tuhan, Baik untuk mama-bapa kalian, Baik untuk gereja, Baik untuk masyarakat semuanya. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, Kamu nanti jadi orang yang tak baik. Artinya apa? Jadi kriminal. Pecandu narkoba, Korupsi itu bukan hanya dibenci oleh negara, Juga dibenci oleh orang-orang dekat kita. Tuhan pun benci. Sekarang kita lihat disini. Jadi jika kamu yang jahat ya, Tahu memberikan, Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka, Yang meminta kepadanya. Makanya saya bilang, Kita minta belas kasihan Tuhan, Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Supaya kita tidak dilemparkannya, Ke dalam neraka. Kita minta belas kasihan. Kita ini hidup di dalam belas kasih, Belas kasihan. Kalau bukan Tuhan yang berbelas kasihan, Kita tidak akan bisa hadir di gereja ini. Karena Tuhan kalau bilang, Alfian, Malam ini saya cabut nyawa kamu. Kamu tidak bisa apa-apa. Contohnya ya, jangan takut ya. Contohnya. Ataupun, Rudy. Rudy kan, Malam ini saya cabut nyawa kamu. Itu Tuhan yang bilang, contohnya. Tidak bisa apa-apa kita. Kalian sekarang masih bisa menghirup udara segar, Masih bisa hadir di gereja ini, Itu karena belas kasihan Tuhan. Masih ingat COVID-19, Berapa juta orang yang mati? Banyak. Jutaan yang mati. Jutaan yang mati. Kalau kalian sekarang, Masih bisa hidup, Masih tidak, Ataupun tidak terkena COVID, Itu syukur. Syukur. Apa? Syukur kepada Tuhan. Tuhan karena rata-rata orang kena COVID. Tapi kalau kamu sekarang, Masih belum kena COVID, Itu karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kamu, Saya tiap hari olahraga loh. Bukan. Saya jaga kesehatan loh. Bukan. Itu tanggung jawab kita. Jadi manusia. Tapi, Itu semua karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Memang Tuhan yang memegang semua kendali. Tapi kita jadi manusia harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita bilang, Ah, Apa? Pakai masker, Tidak pakai masker pun mati. Kalau gitu, Makan kamu, Tak makan pun mati. Betul ke situ. Kan ada orang bilang, Pakai masker, Tak pakai masker pun mati. Kalau misalnya, Tuhan mau cabut nyawa pun mati. Kalau gitu, Kenapa kamu makan? Kan makan, Tidak makan juga mati. Betul gak? Atau begitu, Misalnya kamu sakit, Kenapa kamu ke dokter? Kalau kamu tidak ke dokter, Kan juga akan mati. Berarti jangan ke dokter. Kan matikan tangan Tuhan. Apa jawabannya? Nah, Coba saya bertanya kepada kalian. Misalnya begini kan, Hidup mati tangan Tuhan. Kalau kita sakit, Perlu ke dokter gak? Apa alasannya? Kan hidup mati tangan Tuhan. Nah, Biar sembuh. Betul. Apa lagi? Kenapa kita harus ke dokter? Kan hidup mati tangan Tuhan. Kenapa? Jadi kamu gak percaya Tuhan. Kamu kan hidup mati tangan Tuhan. Bagi kamu jangan ke dokter dong. Bingung kan? Bingung kan? Tuhan kasih kita akal budi. Artinya memang Tuhan yang memegang kendali. Tapi Tuhan kasih kita akal budi untuk kita hidup. Untuk kita bertahan hidup di dalam dunia ini. Selagi kita hidup. Kita artinya menjaga diri. Kita berjuang. Semua sedang-sedang fight nih. Kamu jangan berleha-leha ya. Sampai di rumah. Ongkang-ongkang kaki. Gak mau tahu. Bapak ibu kalian cari uang setengah mati. Kamu jangan bermalas-malasan. Lause paling gak suka orang-orang malasan. Paling alergi dengan orang-orang malasan. Kenapa? Karena hidup itu bagi mereka gak ada tantangan. Ya anteng-anteng aja. Santai-santai aja begitu. Gak boleh. Kamu sejadi anak-anak Tuhan harus fight dengan hidup kamu. Artinya apa? Kamu harus jadi orang yang rajin. Tuhan gak suka orang malas. Jadi orang yang penuh perjuangan. Jangan dikit-dikit lemah. Aduh lemas eh malas ke sekolah. Atau misalnya letih lesu lemah loyo. Jangan. Harus semangat. Jadi anak-anak jangan loyo ya. Jangan jadi pemalas. Gak boleh. Lause paling benci sama orang yang letih lemah loyo pemalas. Gak suka. Ngomong pun gak semangat. Gak suka lause. Harus semangat. Semangat. Jadi Tuhan bilang apa? Makanya Tuhan suruh kita cari. Minta cari. Ketok. Suruh kita beraktif. Aktifitas. Jangan jadi orang yang pasif. Tapi aktif. Mencari Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan. Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan. Dengan hanya dengan percaya Yesus. Kalian selamat. Ya anak-anak. Jadi hari ini sampai disini. Lause harap kalian semua. Menjadi anak-anak yang aktif. Apa? Aktif. Bukan hiperaktif ya. Tapi aktif. Aktif mencari kebenaran firman Tuhan. Ya. Aktif dalam kehidupan. Jangan jadi orang yang malas. Harus jadi orang yang rajin. Bersemangat. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Ikuti Lause. Bapak di surga. Kami bersyukur. Pada sore hari ini. Kami dapat. Mendengarkan. Firman Tuhan. Tentang. Pengajaran Tuhan. Dimana. Kami adalah seorang peminta. Yaitu. Minta belas kasihan Tuhan. Kami harus mencari. Kebenaran firman Tuhan. Dan kami harus. Mengetok. Pintu Injil. Ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami. Untuk kami. Menjadi. Anak-anak yang. Aktif. Dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau mengampuni. Atas segala dosa. Dan kesalahan kami. Kami berdoa. Dan bersyukur. Dalam nama. Tuhan Yesus. Amin. Okay. Tunggu, tunggu, tunggu. 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 Terima kasih.